Terima kasih Pak Yusuf mungkin bisa diperjelas Pak soal kunjungan Bapak ke kerjaman Pak Ojo ini Pak ya satu sebagai pengelola jalan tol ini saya ikut bertanggung jawab kalau kakek dan nenek Ojo ini sampai nyasar tapi namun demikian pasti ada rahasia Allah, gerak Allah yang ingin mempertemukan saya sehingga saya sampai hari ini disini kita bisa bercengterama, berinteraksi, kita bisa makan bersama dan kemudian saya juga minta maaf kalau dalam selama pembangunan ini mungkin dirasakan ketidaknyamanan tetapi alhamdulillah ternyata teman-teman warga disini merasa puas dengan ada jalan tol ini desa-desa yang kecil-kecil sudah menjadi kota-kota kecil sekarang semua kita mengharapkan bangkitnya ekonomi dari mulai desa sampai ke kota, jangan dari kota ke desa, lama tapi kalau dari desa ke kota akan luar biasa dan saya yakin, aku yakin Sumedang akan jadi kota yang maju Kabupaten yang maju Insya Allah kita doakan, apalagi Pak Bupatinya orangnya amanah Pak, tadi Bapak sentut mengatakan bahwa cucu-cucu Pak Ojo akan dipekerjakan di Tauti Sunda Wur udah, 4 orang ya pasti, jadi kita prioritaskan bukan hanya cucunya Pak Ojo warga Sumedang juga sudah banyak, Majalengka sudah banyak yang kerja pokoknya selama lapangan kerja kita ada kita akan mendidik saudara-saudara kita dari warga sekitar jalan tol kita sehingga mereka mempunyai ilmu yang mumpuni sehingga mereka bisa menggantikan tenaga-tenaga ahli dan nantinya seluruh pekerja yang di CKJT akan kita prioritaskan mungkin 80% dari warga lokal dan kita juga akan bikin rest area yang cukup bagus menurut saya saat ini dikatanya di salah tiga yang terbaik tapi Insya Allah kita akan bikin rest area yang paling baik di Indonesia dan menjadi tempat tujuan wisata nah dengan adanya tujuan wisata di daerah Sumedang saya mengharapkan multiplier efeknya teman-teman bisa berdagang makanan kecil makanan besar, UMKM bisa hidup, minuman terus juga teman-teman juga mungkin perlu di edukasi bahasa-bahasa asing sedikit kepada pemerintah daerah tentunya kita mengharapkan memberikan edukasi bahasa apakah bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa Cina sehingga turis-turis yang akan datang bukan hanya turis Nusantara tapi nantinya akan ada turis mancanegara sehingga mereka bisa berinteraksi komunikasi dengan bahasa yang ada dan saya sudah bicara dengan Pak Bupati ternyata ada sumber air panas kurang lebih 2 km dari rencana rest area dan kita mungkin mau bikin pemandian air panas seperti di luar negeri sama di Jepang namanya onsen kita doakan, pokoknya selama umur saya masih ada saya akan wakafkan buat keluarga Sumedang satu lagi Pak terakhir Pak, ini Pak Gubernur Ridwan Kamil Pak mengusuhkan nama Jalan Kolchis Sundawu Pak dikadi menjadi nama Alisa Dikin Pak ini kok gak ternyata apa Pak? enggak ada masalah enggak keberatan enggak keberatan pokoknya kumaha rakyatnya, kumaha gubernurnya Abdi Manut pokoknya enggak ada tolakkan jadi tadi mau nanya apa? sepatu mahal nih sepatunya Bapak jangan lihat Hermes apa sih Hermes? paling lo mau menyan tuh milik apa tuh? hak itu hamka yang bisa nebak dapet 100 ribu 300 ribu salah 300 ribu 900 ribu 90 90 apa? dolar kalau ya lo baju baju ini saya beli 90 bad bak itu uang Bangkok, Thailand kalau di rupiah kan 40 ribu pair sepatu 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 500.000 iya lumayan saya nembak 500.000 jadi kalau saya pakai barang lokal atau barangnya murah, orang bilang Hermes dunia ini sekarang udah pada mulai tebalik-balik kenapa tebalik-balik dulu orang pakai barang palsu pada malu sekarang gak punya malu aku bilang tuh barang-barang palsu apalagi kalau ketahuan KPK-nya barang palsu dari mana 2 ah repot itu jadi orang mula banyak gelaya biasa aja banyak gelaya ini barang, sawer dulu sawer dulu coci, coci sawer jangan lupa like, subscribe, dan share ya